Enggak, enggak semuanya mulu dengan corona gitu, udah cukup lah, harus lebih variatif, lebih efisien langsung masuk ke anaknya juga Menyikapinya ya sama-sama seperti teman-teman yang lain, sama seperti masyarakat Indonesia juga Karena kebetulan, terus sinetronnya juga tiba-tiba di jalan, please stop gitu, lagi tengah jalan, terus yaudah mau gimana lagi Kita harus menghargain orang-orang sekitar sama harus mengikuti perintah dari pemerintah Enggak sih, dari tabungan aja, ya bersyukur masih ada, yang paling penting itu buat anak-anak, buat anak-anak kapu Hari ini kita sementara lagi tinggal di apartemen, terus mau pindahan ke rumah, ya jadi pada saat PSBB ini kita kebetulan lagi harus beres Jadi gak terlalu berasa selama seminggu, dua minggu gitu, sekarang kita udah pindah ke rumah, sekalian pindahan Jadi ya, anak-anak juga seru, mindahin barang-barang mereka, terus teman-teman baru Nah itu udah nanti, karena kita kasih penjelasan kalo sekolah karena diwiburkan karena ada urus gitu Terus mereka udah tau corona itu seperti apa, bahkan kemarin kita tinggal di apartemen, anak-anak gak boleh pegang, gak boleh pencet tombol lid ya Harus pake tisu, harus pake sarung tangan gitu, mereka udah nanti sekali Membantu pekerjaan anak juga Terus sekolah juga kan, anak-anak sekolahnya homeschooling dunia, jadi biar video Sudah menunjukkan kata stress gak sih mas, artinya mengurus pekerjaan rumah anak juga, sekolah terus Yang bantuin anak-anak sih istri, cuman kalo aku, aku juga suka memantau, karena kan di rumah juga Suka nyiapin mereka laptopnya, terus sinyal wifinya, segala macem Kadang-kadang kalo misalnya istri lagi, kan anak aku tiga nih, aku suka bantuin salah satunya gitu Ibaratnya kayak ini udah seharusnya tugas guru, disalahkan sama kita, jadi orang tua gitu Jadi agak-agak pusing juga sih, kebetulan juga, kadang-kadang pelajaran-pelajarannya juga, kadang-kadang suka Beberapa teman-teman aku juga mengiakkan, kalo pelajaran dari sekolah-sekolah yang dikasih di video itu Karena kadang-kadang kita juga sebagai orang tua suka, susah banget mengertiin atau mengerjain gitu Sekarang lagi dipermudah sih sama pemerintah katanya Ya harapannya semoga kalo ada homeschooling atau video sekolah gitu, virtual class gitu, ya bisa lebih efisien Mungkin pelajaran-pelajarannya harusnya lebih gampang dipengerti Kalo kemarin, fokusnya, topiknya itu selalu Corona Aku selalu bilang, aku sempet ada masukan ke teman-teman dan guru-gurunya juga Jangan harus segala macam Corona juga gitu, harus Anak-anak harus berkembang dengan pelajaran-pelajaran baru Nah sekarang udah ada mulai perkembangan ya Misalnya, bermain, berhitung, segala macam, naik udah mulai itu Jadi nggak semuanya melu dengan Corona gitu, udah cukup lah Harus lebih variatif gitu Harus lebih variatif, lebih efisien langsung masuk ke anaknya juga gitu Karena buat aku, pelajaran itu penting banget ya Anak-anak lebih cepat mengerti sebenernya kalo lagi ngumpul bareng gitu Kalo di video kan, kadang-kadang pas lagi lihat video, kadang-kadang suka mulai kemana ya Sub indo by broth3rmax